Badai Matahari Pemain alam ini dapat terjadi karena terlemparnya proton dan elektron akibat aktivitas magnetik matahari. Peristiwa yang terjadi 11 tahun sekali itu akan menyebabkan pembangkit listrik dan sinyal komunikasi di bumi menjadi terganggu. Selain badai-badai tadi, ternyata ada badai lain yang juga membahayakan kelangsungan hidup manusia. Berikut 7 badai terdashat versi on the spot. Badai terdashat yang pertama adalah badai pasir raksasa yang melanda wilayah Phoenix, Arizona, Amerika Serikat 5 Juli lalu. Badai yang berbentuk seperti tembok pasir dan debu setinggi 8 hingga 10 ribu kaki ini terjadi akibat dorongan angin berkekuatan 110 km per jam. Akibatnya jarak pandang warga sekitar menjadi pendek, banyak pohon yang tubang, aliran listrik terputus, serta jadwal transportasi juga terganggu termasuk bandara harus ditutup. Menurut Biro Cuaca Nasional Amerika Serikat, badai yang disebut badai Habub ini bergerak cepat menuju arah barat Laut Phoenix dan kota Alphondale, Thames, dan juga Scottsdale. Badai pasir ini adalah bagian dari musim hujan di wilayah Arizona yang biasanya dimulai pada pertengahan Juni dan berlangsung sampai akhir September. Badai pasir yang sangat dasyat juga pernah terjadi di Beijing, China. Menjelang akhir Maret 2010 lalu, langit Beijing berpendar dan berpasir akibat badai pasir yang sangat kuat. Atas peristiwa yang jarang terjadi itu, badan cuaca di Beijing menyatakan kualitas udara Beijing berada di level berbahaya, sehingga masyarakat diharuskan memakai masker. Badai pasir di China tersebut pun dikabarkan dapat terbang jauh sampai wilayah barat Amerika Serikat. Bahkan fenomena alam tersebut sampai dapat terlihat dari luar angkasa. Lebih dari seperempat wilayah China tertutup pasir yang berasal dari Gurung Gobi. Menurut Akademi Ilmu Pengetahuan di China, dalam 50 tahun terakhir, frekuensi badai pasir di China telah bertambah 6 kali lipat menjadi 24 kali per tahun. Gurung pasir di negeri tirai bambu ini memang semakin meluas, hingga mencapai sepertiga wilayah negeri tersebut. Penyebabnya antara lain karena penggundulan hutan. Badai debu terburuk di China pernah terjadi pada tahun 1950-an dan 1960, akibat penggundulan lahan berfagetasi yang dilakukan komunis. Pada tahun 2005, badai pasir yang dasyat juga pernah menerjang Irak. Saat itu badai pasir sempat membungkus kota selama 45 menit. Badai tersebut diperkirakan memiliki ketinggian 4.000 sampai 5.000 kaki, sehingga langit berubah menjadi warna orange, sampai kegelapan total menyelimuti tanah. Di Afrika, badai pasir sering terjadi di antara bulan Mei sampai Oktober. Angin kencang di gurun Sahara menerbangkan pasir melintasi samudera Atlantik hanya dalam beberapa hari saja. Hal tersebut sampai bisa menyebabkan Karibia dan Amerika Serikat bagian Tenggara mengalami matahari terbit dan terbenam lebih merah dari biasanya. Badai lain yang tidak kalah dasyat dengan badai pasir adalah badai tornado. Tornado adalah angin yang berputar sangat cepat dan berbentuk mirip corong. Tornado yang paling cepat mampu berputar lebih dari 402 km per jam. Badai ini sangat berbahaya terutama karena mampu mengangkat sejumlah benda besar seperti bangunan atau pepohonan. Bahaya terbesar dari badai ini adalah juga tertimpa benda-benda yang diterbangkan tornado tadi. Tiga dari empat tornado di seluruh dunia terjadi di Amerika Serikat. Sampai-sampai ada suatu tempat di Amerika Serikat yang dinamakan Tornado Alley karena sering sekali mengalami tornado. Namun badai tornado paling dasyat justru pernah terjadi di Bangladesh 26 April 1989. Pada peristiwa tersebut lebih dari 1.300 orang tewas, 12.000 terluka, dan 50.000 orang lainnya kehilangan tempat tinggal. Kota Saturye dan Sadar Manigang diratakan sehingga sekitar 80.000 orang kehilangan tempat tinggal. Selanjutnya adalah badai salju. Awal Februari 2010 lalu, Amerika Serikat dihantam badai salju terbesar sepanjang sejarah Amerika. Salju setebal 60 cm menutupi jalanan Washington, ratusan aliran listrik perumahan di Virginia terputus, Jadwal penerbangan terganggu, sekolah sekolah ditutup, dan pegawai pemerintah diliburkan. Pada tahun 2005, badai S yang dasyat juga terjadi di Swiss. Badai tersebut sampai menyebabkan lautan membeku sehingga kapal-kapal tidak dapat berlayar. Di pusat Kota Genewa, sebuah pipa pecah dan air yang mengalir langsung membeku hingga berubah menjadi arena SKS. Badai salju yang dasyat juga pernah terjadi di China. Pada bulan Januari 2008 bertempatan dengan Festival Tahun Baru China. Akibatnya jaringan transportasi menjadi kacau karena tebalnya salju. Badai ini merupakan cueca musim dingin terburuk Tiongkok dalam setengah abad terakhir. Badai tersebut merenggut 63 jiwa dan menyebabkan 36 kecelakaan bis. Awal Maret silam, badai dalam bentuk tornado api terlihat berputar ganas di atas pengolahan plastik di Budapest, Hungaria. Tornado api ini terjadi akibat percampuran tingkat panas yang tinggi dan angin yang bergejolak sehingga membentuk pusaran arus udara. Inti api dari badai tersebut berdiameter 0,3 hingga 0,9 meter dan tinggi yang mencapai sekitar 3 meter. Dalam kondisi ekstrim, tornado api dapat melebar lebih dari 3,5 meter. Tahun 2000 di Montana Amerika Serikat juga pernah terjadi badai api. Saat itu api yang sedang berkobar berubah menjadi tornado setinggi 300 kaki hingga dapat menciptakan sistem angin sendiri. Badai api termasuk fenomena alam yang paling jarang ditemui. Badai terdashat terakhir adalah badai petir. Badai ini disebabkan oleh energi listrik yang ada di dalam badai yang mengandung air atau kristal dibawa oleh angin. Itulah mengapa badai ini kerap diikuti hujan yang amat deras, hujan es, dan tornado. Badai petir lebih sering melanda daerah perkotaan. Hal ini disebabkan temperatur tanah daerah perkotaan lebih panas daripada tanah tanpa bangunan. Selain itu karena banyaknya bangunan puncakar langit yang menghalangi gerak bebas angin. Tercatat pada bulan Juli 2004, Baltimore Amerika Serikat mengalami serangan petir dan gemuruh secara sambung-menyambung selama 2 jam. Petir itu kebanyakan terjadi di kawasan paling padat bangunan tinggi menculang. Sedangkan di Venezuela terdapat fenomena petir yang unik. Fenomena ini berupa wan petir yang membentuk sebuah garis kilat sepanjang 5 kilometer setiap 140 sampai 160 malam dalam setahun. Peristiwa yang terjadi di muara sungai Katatumbu tersebut disebut badai petir permanen. Pemirsa itulah 7 badai terdasyat yang pernah dialami sejumlah negara versi on the spot. Terima kasih telah menonton!